Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore para pecinta otomotif Ya ini mumpung saya lagi ada di dalam mobil Katana Ini sebenarnya untuk Katana Itu ada dua tipe ya DX dan GX Untuk DX itu kategori tipe yang Standar ya yang pertama Untuk DX tidak dilengkapi dengan Power steering Jadi untuk Memutarkan setir ini Masih terasa berat ya Terus Bangku belakang masih berhadap Padapan ya Masih berhadap padapan Untuk tipe Katana DX Sudah menghadap ke depan Ya Perbedanya di belakang Berbeda Di jok Ya Kalau untuk interior Ya Ini gak ada perbedaan Dari dashboard Setir Door trim Jok Ini gak ada perbedaan Ya Sama-sama dilengkapi dengan AC Oke Ya ini bagian dalam Kita keluar ke eksterior ya Kita keluar ke eksterior Yang membedakan lagi Untuk Katana DX Tidak dilengkapi dengan Port step Kalau untuk katana GX dilengkapi Port step Alias pijakan kaki ya Terus untuk pelek Untuk katana GX maupun DX Di tahun 93 93 Maupun 93 Sampai 95 Masih menggunakan Pelek kaleng Kalau untuk katana 96 Ke atas Sampai 2004 Itu sudah menggunakan Pelek Dressing Ya Berikutnya Untuk katana 96 Ini sudah dilengkapi Pengaman Karet Kalau untuk 95 Ke bawah Belum Ya Kalau untuk katana DX Di belakang ada Namanya Port step ya Untuk akses Keluar masuk Pintu belakang Jadi lebih mudah Untuk penumpang Kalau untuk katana DX Tidak dilengkapi Ya Berikutnya Untuk eksterior Tidak ada Perubahan Sama persis Dari grill Lampu Semua Tidak ada perbedaan Ya Ini Saya sedikit Memberikan Informasi ya Biar tidak bingung Mungkin sampai saat ini Masih Banyak yang bingung ya Perbedaannya Katana GX Maupun DX Ya Terima kasih Semoga Apa yang telah Saya sampaikan Bila ada salah Bisa nambah-nambah Di komen Dan Saya Berterima kasih Atas Support Dari teman-teman Semua Memberikan informasi Ini Semoga Bermanfaat Selamat Suri Sorry Terima kasih